Langsung saja ke tahap pembuatannya ya Pertama kita siapkan wadah Dan untuk sendok makan yang aku gunakan kira-kira bentuknya seperti ini ya guys Lalu kita masukkan semua bahan keringnya mulai dari tepung ketan Tepung beras Dan untuk takaran sendoknya kira-kira seperti ini Selanjutnya kita masukkan kelapa parut Disini aku pakai yang kering ya guys Jadi kalau misalnya kalian pakai kelapa segar Kalian tambah 50 gram lagi Terakhir kita masukkan garam secukupnya saja Lalu kita aduk-aduk menggunakan sendok atau spatula seperti ini Supaya bahannya semuanya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Langkah selanjutnya kita tuangkan santan kelapa secara bertahap Sambil kita aduk-aduk seperti ini Untuk santan kelapanya Kalau misalnya kurang bisa kalian tambahkan Atau lebih bisa kalian kurangi Yang penting adonannya jangan sampai terlalu lembek Atau terlalu kering Supaya lebih cepat tercampur rata Bisa kalian lanjutkan menggunakan tangan Tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih sebelumnya Setelah kita cari Tercampur rata Kira-kira adonannya seperti ini Sudah bisa kita bentuk ya Dan untuk bentuknya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita bentuk Kira-kira hasilnya seperti ini Selanjutnya kita panaskan minyak Sampai benar-benar panas atau mendidih Lalu kita masukkan adonannya satu per satu Untuk apinya gunakan api sedang saja ya guys Kalau bagian bawahnya sudah berubah warna keemasan begini Langsung saja kita balik Langsung saja kita balik Supaya matangnya merata Setelah adonannya matang Langsung saja kita angkat Ulangi terus hal yang sama sampai semua adonannya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan membuat baluran gulanya ya Atau lapisan luarnya nanti Pertama kita siapkan wajan atau teflon dan kita masukkan air Lalu kita tuangkan gula pasir yang tadinya sudah kita siapkan Ini akan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil Sampai airnya menyusut dan mengental Nah kalau bentuknya sudah seperti ini Langsung saja kue getasnya sudah bisa kita masukkan Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai larutan gulanya tercampur rata dengan kue getasnya Kalau sudah tercampur rata apinya sudah bisa kita matikan ya Lalu kue getasnya akan kita aduk-aduk terus sampai gulanya mengering Setelah gulanya mengering kira-kira bentuknya seperti ini Dan sudah bisa kita angkat Ini dia hasil akhirnya Gimana cara pembuatannya mudah banget kan guys Jangan lupa untuk diperhatikan di rumah ya Kalau misalnya kalian sudah buat atau sudah bikin resep ini Jangan lupa tag di instagramnya aku Untuk nama instagramnya bisa kalian cek di video ini Atau bisa juga kalian klik link yang ada di kolom deskripsi Oke guys itu aja tips dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Makasih banyak sudah nonton Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan juga share sebanyak-banyaknya Terima kasih sampai jumpa